modifikasi ini sudah dilarang di Indonesia halo guys berhenti disini jadi kali ini gue mau bahas tentang modifikasi lagi modifikasi kendaraan tapi lebih kepada hukumnya nah hukumnya modifikasi di Indonesia itu apa sih hukumnya wajib atau sunnah boleh atau tidak sejak tahun 2009 dibuatkanlah undang-undang mengenai modifikasi modifikasi nah tapi baru disosialisasikan tahun 2014 bulan Mei disitu isinya membuat masyarakat yang terutama yang menyukai modifikasi itu langsung langsung terprovokasi jadi mereka langsung mengambil persepsi bahwa modifikasi ini sudah dilarang di Indonesia apa sih emangnya isi undang-undangnya nah isi undang-undangnya gue lupa gue ada screenshotnya jadi hp gue bentar gue berhenti dulu buat ngeliat isi undang-undangnya di tempat yang enak buat berhenti nah disini aja agak terang dikit ada lampu nah ini adalah screenshot dari facebooknya humas jadi isinya itu adalah ini adalah undang-undang pasal 277 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan isinya adalah setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempelan ke wilayah Republik Indonesia membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah oh gila gak ada obat terus solusinya gimana dong yang diberikan oleh pemerintah nah kita baca lagi ini barahnya lagi nah ini ada pasal lagi pasalnya undang-undang nomor 22 tahun 2009 juga pasal 50 ayat 1 isinya itu adalah uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf A wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor gandengan dan kereta tempelan yang diimpor dibuat atau dirakit di dalam negeri serta dimodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe jadi solusinya itu adalah diuji ulang nah ini ada lagi nih undang-undang nomor 22 tahun 2009 datang lalu lintas dan angkutan pasal 52 ayat 1 modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi mesin dan kemampuan daya angkut nah jadi apa yang dimaksud dengan dimensi dimensi itu berarti panjang lebar dan tinggi jadi kalau misalnya panjang lebar dan tingginya berubah dari kendaraan tersebut berarti harus diuji tipe ulang termasuk mesin dan daya angkut nah jadi tujuannya pemerintah mengeluarkan undang-undang ini itu adalah supaya motor modifikasi nanti jika nanti ke depannya ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dicuri atau kecelakaan atau bagaimana itu kan nanti kan dilihatkan STNK-nya itu harus sesuai dengan STNK kan kalau kita mau ngelapor ke polisi segala macem kan harus sesuai dengan STNK nah jadi mungkin itu tujuannya anjir wah bensin kuat iris anjing ya kerewatan lagi gue keseningan banget ini kerewatan untuk bensin nah makanya karena ada pasal yang menuliskan bahwa memodifikasi didenda sebanyak 24 juta rupiah dan dipenjara selama satu tahun makanya masyarakat yang menyukai modifikasi itu berpersepsi bahwa modifikasi ini dilarang di Indonesia terus ada lagi keluar hashtag safe modifikasi Indonesia terus banyak banget ya orang yang terprovokasi dengan undang-undang ini banyak banget orang yang waktu itu marah-marah di sosial media ya termasuk gue gue juga ikut provokasi waktu itu ikut-ikutan bikin status-status yang sok-sok ngomel-ngomel gitu gimana 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 jadi gimana menurut kalian undang-undang ini sesuai gak? kalian setuju gak dengan undang-undang ini? worth it gak? kalau harus uji tipe dulu dengan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh pemerintah kalau gue sih gak ya gue gak setuju dengan undang-undang ini kenapa? alasan pertama gue gak setuju itu yang paling utama itu adalah ngerepotin coba bayangin ya ada berapa orang di Indonesia di seluruh Indonesia yang memodifikasi gendaraannya dan coba bayangkan lagi ada berapa bengkel modifikasi di Indonesia dan setiap satu bengkel itu ada berapa motor yang dihasilkan coba bayangkan segitu banyaknya motor atau mobil modifikasi itu semuanya harus diuji tipe coba bayangin ngerepotin banget kan apalagi nanti prosesnya itu ngerepotin belum lama terus terbelit-belit ya kan kita mau bayar pajak per tahun aja repot kan kita mau bayar pajak pelan nomor juga repot kan apalagi ini uji tipe gendaraan bro belum lagi nanti ada kasus-kasus korupsi duit pelicin segala macem kita harus bayar berapa lagi ya kan dan nanti dampaknya itu adalah berkurangnya modifikasi di Indonesia minat modifikasi di Indonesia nanti bakal menurun orang-orang gak bakal mau repot ah nanti kalau modifikasi mobil gue atau motor gue nanti harus-harus uji tipe kendaraan lagi ah repot males banget ya kan jadi jadi pada gak mau modifikasi motor atau mobil dan itu juga nanti akan menurunkan keuntungan bagi para modifikator di Indonesia jadi keuntungan yang diberikan oleh pemerintah itu menurut gue gak sesuai gak worth it lah gak sepantaran dengan hasil yang didapat kita bakal kerepotan kita gak ada cara lain agar memodifikasi itu aman dan nyaman tanpa harus merepotkan seperti ini ini by the way kenapa gue jadi disini kanan-kiri mobil semua ini lampu merah lama banget mana gue di belakang lagi oke guys gue pamit untuk diri dulu jangan lupa like komen dan subscribe di channel gue jika kalian menyukai video ini dan juga silahkan klik jempol ke bawah jika kalian tidak menyukai video ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace muah sub indo by broth3rmax